Persah sosok Linda yang viral di media sosial akhirnya angkat bicara. Usai diperiksa 5 jam lebih di Mapores, Cirebon, Kota. Penyidik di Traskrimu Polda, Jawa Barat memeriksa Linda sebagai saksi. Didampingi kuasa hukumnya, Linda mengaku tidak mengenal Vina secara dekat, hanya mengenal Eki melalui pacarnya, yang satu geng motor di tahun 2016 silam. Kuasa hukum Linda Putri menyebut bahwa Linda bukanlah sosok yang ada di foto di dunia maya. Yang terdapat tato di langan kirinya bertuliskan nama Linda. Linda juga mengaku hanya mengetahui kejadian pembunuhan Vina karena sering mengalami hal goib, yaitu kerasukan karena Linda yang dari kecil memiliki kelainan dengan orang biasa. Linda juga mengaku tidak mengenal sosok Pegi Setiawan dan delapan terdakwa lain yang sedang menjalani hukuman. Tidak ada masalah apapun yang terpenting, kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya, ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu, ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin tangan aja, coba-coba jangan. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang dimetses itu bukan Linda, Mbak Putri. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Ke Pegi. Nggak, nggak kenal sama sekali. Tapi bener-bener, Mbak Linda ada di CKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu, kan? Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tapi secara keseluruhan, dari delapan terpidana, sekaligus Pegi, kenal nggak bahas secara pribadi? Nggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Sebetulnya ada di rumah. Terakhir kontak dengan Amarum Vina sebelum kejadian, berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian kebunuh. Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Sudah lama. Sudah lebih dari 6 bulan, karena si Linda udah putus sama anak XTC, jadi udah nggak pernah ketemu. Udah nggak pernah ketemu lagi, gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina. Vina pernah ketemu tak tersemarah atau apa? Enggak, karena itulah. Kita tuh hubungannya tidak segekat yang di filmkan loh, gitu. Cuma teman biasanya. Teman tongkrongan doang. Ya, semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini. Kasian, banyak yang jadi sasaran buli-bulian netizen juga. Seperti itu. Termasuk saya. Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak? Yang di film itu kayak gitu-gitu banget sih? Enggak, enggak. Jangan salah yang di film itu. Ya, karena mereka kan kehilangan arah sumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi ajalah gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.